Menjadi korban PHK saat pandemi COVID-19 melanda memaksa setiap orang yang terdampak untuk kreatif menghasilkan pundi-pundi uang di saat masa sulit. Tak terkecuali Abdur Rahman, asal Dusun Tegal Yasan, Desa Tegal Arum, Kejamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Yang kini sukses menjadi pembudidaya benur setelah di PHK. Abdur Rahman, merupakan mantan karyawan bengkelas di Pulau Dewata, Bali. Di PHK dari tempat kerjanya lantaran tempat kerjanya terdampak COVID-19 sehingga tak mampu untuk membayar dirinya bekerja. Sejak pulang dari Bali, membuat dia tidak memiliki penghasilan membuat dirinya harus berpikir kreatif agar dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kehidupannya. Sejak bulan Agustus 2020, Abdur Rahman tidak sengaja menemukan video tutorial budidaya lobster air tawar. Dari video itulah, Abdur Rahman tertarik budidaya lobster dengan modal Rp 1.200.000 untuk membeli bibit benur dan membuat kolam dari terpal. Dengan memanfaatkan halaman rumah yang kosong, Abdur Rahman kini mampu menghasilkan uang Rp 3.000.000 per bulan Dari budidaya lobster yang dijual lagi ke sebuah perusahaan. Abdur Rahman memilih budidaya lobster akan tetapi yang dijual adalah benurnya yang masih ukuran 1 inci. Karena menjual benur lebih cepat menghasilkan uang daripada menjual lobster konsumsi yang memakan waktu 6 bulan lebih. Soalnya pengangguran mas, habis kena PHK. Awalnya dulu kerja? Kerja bingkelas. Oh, bingkelas? Terus karena pandemi ya? Iya, karena pandemi pengurangan karyawan. Kena PHK itu nganggur selama 4 bulan. 4 bulan. Terus lihat-lihat IG kok tertarik dengan loktor. Akhirnya belajar loktor. Belajarnya gimana mas? Belajarnya untuk dibedak. Ya, melihat Google atau YouTube. Awalnya dulu emang langsung jual bibit atau jual bibit? Jual bibit. Oleh jual bibit. Kok memilih jual bibit kenapa mas? Karena cepat aja. Jangan cepat menghasilkan ya? Ukurannya mas kalau jual bibit? Satu in. Satu in terus ada lagi? Satu in itu? Satu in itu aja ya? Harganya? Harganya Rp 1.500.000. Ukuran satu inci benur Abdurrahman yang dijual ke perusahaan pembesar benur yang ada di Wongso Rejo, hanya Rp 1.500 dalam setiap bulannya dapat mengirim benur ke perusahaan tersebut mencapai 1.000 ekor benur, bahkan bisa lebih. Lobster indukan yang sudah tidak produktif menghasilkan benur oleh Abdurrahman dijual ke para tetangganya untuk dikonsumsi dengan harga Rp 150.000 per kilogramnya. Kini Abdurrahman tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Abdurrahman dapat membuat pekerjaan buat dirinya sendiri dengan hasil yang menggiurkan. Dalam waktu dekat, Abdurrahman akan membuat kolam permanen dengan ukuran lebih besar, harapannya branding benurnya lebih banyak lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan.